Taukah Mams, meski sama-sama berprofesi sebagai terapis, namun fisioterapis dan terapis wicara adalah dua profesi yang berbeda lho? Apa ya bedanya? Berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia mengenai masing-masing profesi tersebut, fisioterapis adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan fisioterapis sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sementara, terapis wicara adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan terapi wicara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Fisioterapi merupakan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk mengembangkan, memelihara, dan memulihkan gerak fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan fisik, elektroterapis, dan mekanis, pelatihan fungsi, komunikasi. Sementara, terapi wicara adalah bentuk pelayanan untuk mengatasi gangguan bahasa, gangguan produksi bicara, literasi, gangguan suara, gangguan resonansi, gangguan kognitif, gangguan irama kelancaran, gangguan makan dan menelan, rehabilitasi auditori, dan komunikasi multimodal. Oleh karena pendidikan dan jenis pelayanannya berbeda, tentu tujuan dari kedua profesi ini pun berbeda, MAMS. Keduanya memang sama-sama dapat memulihkan kondisi tubuh MAMS atau si kecil. Tetapi, fisioterapis berfokus pada fungsi gerak tubuh dan mobilitas, sementara fokus terapis wicara adalah untuk mengatasi gangguan bahasa, komunikasi, kefasihan, dan produksi suara. Melalui video ini, Nakita ingin mengklarifikasi kesalahan penyampaian informasi dalam video berjudul Anak Autis Kepalanya Dijupit Fisioterapis Saat Melakukan Terapi Wicara. Dalam video tersebut, Nakita menyebutkan profesi fisioterapis sebagai oknum terapis anak yang menjalani terapi wicara tersebut, di mana faktanya, terapis wicara tidak sama dengan fisioterapis. Oknum pelaku kekerasan dalam video tersebut merupakan terapis wicara, bukan fisioterapis. Dengan demikian, Nakita meminta maaf kepada seluruh pemilik profesi dan penyedia layanan fisioterapis yang merasa dirugikan. Nakita tidak memiliki maksud untuk merugikan profesi fisioterapis melalui video tersebut. Saat ini, video tersebut sudah kami hapus demi mencegah penyebaran informasi yang tidak tepat. Terima kasih atas koreksi dan masukan yang diberikan penonton setia Nakita Channel kepada Nakita. Terima kasih telah menonton!